Intro Beginilah proses evakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Darul Imara, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 8 Mei 2020. Intro Dengan ketinggian air di kawasan Kerapang dan sekitarnya sedada orang dewasa. Tim Resquire Kandor Sar Bandar Aceh mengevakuasi warga dari rumahnya dengan menggunakan perahu karet. Terlihat juga satu keluarga dievakuasi di rumahnya. Tim Sar harus menggendong satu anak di bawah umur ke perahu karet. Untuk proses evakuasi dimulai dari jam 13.00 hingga berlangsung malam hari. Masih dilakukan proses evakuasi warga yang terjebak banjir tersebut. Intro Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basar Mas Bandar Aceh, Mudiono menyebutkan, tiga tim Resquire sudah disiagakan untuk melepakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Darul Imara. Karena situasi penanganan lebih lanjut, diterjunkan dua tim ke lokasi tersebut dan satu lagi tim standby di kantor. Yang pertama tadi kita satu tim, kemudian karena melihat situasi di lapangan yang banjirnya cukup luas dan banyak warga yang perlu dievakuasi, maka kami mengirinkan tim yang kedua. Dan saat ini tim satu dan dua sudah di lokasi bersama-sama dengan unsur yang lain sedang melakukan evakuasi dan penyisiran di daerah banjir tersebut. Ini kan Pak mengingat situasi ini kan bertambah hujan ini, ketidakpastian ini. Apa kemungkinan apabila kondisi terburuk kita akan mengirim tim ketiga ini Pak? Tentu, jadi kita lihat situasi di lapangan saat ini, kalau memang curah hujan makin tinggi, kemudian masyarakat makin banyak yang memerlukan evakuasi, maka kami tim tiga sudah siap di kantor Bandar Aceh untuk diberangkatkan ke lokasi. Mudiono juga menambahkan tim tiga diterjunkan ke lokasi banjir kecamatan Lung Kabupaten Aceh Besar untuk membantu proses evakuasi korban banjir di kawasan terparah tersebut. Sebagaimana kita ketahui hujan deras mengguyur wilayah Bandar Aceh dan sekitarnya sejak Kamis hingga 8 Mei 2020, telah menyebabkan sejumlah pemekiman penduduk direndam banjir. Hujan juga terjadi merata di seluruh wilayah di Aceh. Seluruh wilayah Bandar Aceh, Siwat bahkan di sana. Terima kasih.